Assalamualaikum bunda bunda dan teman-teman semuanya apa kabar nih bun dan teman-teman hari ini semoga semuanya sehat-sehat ya hari ini aku memperbagi lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga jadi ini tuh jadwal aku belanja mingguan ya bun kebetulan di rumah stok itu udah pada habis mulai dari cabai-cabai kemudian sayur-sayuran ikan itu udah gak ada stoknya ya bun tinggal sedikit aja paling ada sisanya itu cabai nah ini aku udah sampai di pasar Bidaayu yang ada di Piyayu Batam nah ini aku langsung aja ya bun pilih-pilih yang pertama tadi aku udah ambil cabai merah kemudian ini aku juga udah ambil jeruk nipis nah aku tuh kalau pagi kadang suka minum gitu ya bun minum rebusan air kunyit, jahe dikasih perasan jeruk nipis dan madu itu untuk menjaga kesehatan badan kita juga bun nah itu aku dapatkan dari resep Ustadz Zaidul Akbar lanjut lagi bun ke videonya ini aku ada ambil wortel tapi aku ambilnya satu aja ya karena emang aku kurang suka wortel ya bun orang-orang di rumah itu kurang suka paling itu untuk buat bakwan ataupun untuk tumis-tumis gitu aja lanjut lagi ini aku ambil tomat nah disini tuh kemarin rame banget ya bun bahkan waktu bayar itu antri banget dan disini aku untuk harga per item atau per bahannya itu aku gak tau jadi kemarin aku bawa uang ke pasar itu 150 ribu dan masih bersisa 11 ribu bun jadi total belanjaan aku kali ini tuh ada 139 ribu rupiah jadi bersyukur banget ya bun disaat harga-harga ini pada naik menjelang ramadhan jadi aku masih bisa mengontrol belanjaan aku ini nah ini aku lanjut ya bun pilih-pilih bawang merah ini tuh bawang jawa nah aku gak timbang berapa yang aku ambil pokoknya yaudah aku ambil aja seperlunya aku ya bun ya kemudian nanti juga aku ada ambil bawang putih 2 bonggol oh ya disini aku mau sapa-sapa nih bunda-bunda dan teman-teman semuanya apa kabar nih bun dan teman-teman hari ini semoga semua sehat-sehat jangan lupa ya kalau kalian suka dengan video aku kasih like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe aktifkan juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih ya bun dan jangan lupa di follow instagram aku seriati6255 jadi kemarin di tempat belanjaan sayuran ini tuh aku habis 55.000 rupiah disitu aku ada belanja timun kemudian cabai, sayuran, tomat, dan lain-lain untuk video unboxingnya nanti akan aku buat ya bun di next video selanjutnya nah ini kata pak suami ambil terongnya satu aja karena aku itu gak dibolehkan makan terong ya bun dan pak suami juga kurang suka makan terong jadi makannya ambil terong itu secukupnya aja takut kebuang gitu ya bun malah sayang jadinya lanjut lagi bun ini tadinya aku udah mau bayar ke kasir tapi lupa aku belum ambil kunyit nah ini kunyit wajib banget dibeli waktu belanja mingguan karena aku suka banget ngerbus-ngerbus apalagi kalau misalnya imun badan aku itu udah turun ya bun kerasa udah mau sakit gitu ya aku langsung ngerbus kunyit jahe nah ini jahe ini besar-besar banget jadi aku ambil yang sedang aja ya ukurannya karena di rumah juga masih ada sedikit lagi stoknya lanjut lagi ke bagian sayuran jadi ini sayuran bagian depan aku mau ambil bayam tapi ternyata bayamnya itu agak jelek daunnya agak bolong-bolong gitu jadi aku ambil pakis aja ya bun nah kalau aku bilang ini pakis ya namanya kalau bunda-bunda ini bilangnya apa nih paku ya daun paku pokoknya apapun namanya penting jenis sayuran ya bun ya nah di depan tuh ada petai ya ampun sebenernya pak suami itu udah melirik-lirik aja tuh bun kesitu ya ke arah petai tapi aku jangan dulu lah ini mau puasa nanti kalau masak petai baunya itu ya bun ya lanjut ini aku ambil kangkung ya bun secukupnya aja lah ya setelah ini aku mau bayar dulu nih ke kasir nah tapi sebelumnya nih aku ambil apa ya langkuas tadi ya bun di depan untuk numis-numis kayak gitu oke aku udah bayar ke kasir dan udah selesai lanjut kita ke bagian ikan-ikan ya bun ya nah dekat sih dari tempat belanjaan yang tadi jadi ini aku mau beli ayam dulu nah ayam di batam itu harganya 1 kilo 35 ribu rupiah bun nah ini ya jadi aku ambil ayam yang segar ini bagian dada semua kata pak suami gak usah bagian paha gak usah katanya jadi aku ambil yang bagian dada aja nah ini tuh kemarin aku kena 44 ribu ya bun jadi 1 kilo lebih kayak gitu jadi alhamdulillah ya itu bisa untuk 2 atau 3 hari karena kan kami di rumah itu tinggal 2 orang aja ya bun tinggal aku sama pak suami adek sepupu juga belum pulang jadi ya kalau masak itu untuk ayam 1 kilo bisa untuk 2 atau 3 hari kayak gitu nah ini si udanya udanya ini baik banget loh dan tiba-tiba si abang yang baju biru itu sadar ya kalau lagi di video iin dan dianya nanya nama channelnya apa kak katanya gitu ya bun depalria gitu jadi langsung ya jangan lupa subscribe ya bang gitu kan jadi abangnya malah ini ya malah ngajak-ngajak ngobrol pula gitu ya bun jadi kalau aku belanja disini tuh suka di kasih diskon nih sama si udanya yang baju hitam gitu terus kalau udah lama gak belanja disini malah sering ditanyakin gitu ya bun kok udah lama kak gak nampak gitu karena aku udah jarang belanja disini bun kemarin aku belanjakan di jodoh ya kalau di jodoh kan untuk stop 2 minggu gitu ya jadi aku gak belanja kesini disini juga ada jual daging kikil kemudian apa ya food frozen juga ada kayak bakso sosis gitu ya bun tapi aku belinya cuma ayam aja ayam segar oke ini udah selesai dipotong abangnya aku bayar dulu ya bun 44.000 rupiah nah jadi ini kemarin di pasar rame banget ya bun itu juga ada bapak-bapak yang lagi nyanyi juga disitu makanya videonya ini aku silent takut kena copyright gitu ya bun lanjut kita ke bagian belakang sedikit lagi nih ya ke bagian ikan-ikan jadi aku mau beli ikan dulu nah ini ada ikan benggol kemudian ikan apa ini ya ikan dencis ya banyak banget lah pilihan ikan-ikannya disini tapi harganya agak mahal-mahal ya bun ini aja kemarin harganya 35.000 rupiah udah setara harga ikan ya kan terus aku lihat juga matanya kurang segar gitu udah agak merah-merah nah jadi disini tuh aku cuma beli ikan ini ya bun ikan tongkol aku beli 1 kilo lebih harganya itu 35.000 rupiah per kilonya 30 lanjut lagi bun disini aku beli kelapa ya untuk santan-santan aku beli 5.000 aja dan itu si bapak-bapaknya lagi marut kelapanya dan disini aku gak beli tempe ataupun tahu karena ya ini aja insyaallah udah cukup ya bun setelah belanja disini aku lanjut pulang sama pak suami nah ini keadaannya di depan parkiran kayak gini ini aku parkirnya bagian belakang gitu ya bun biasanya kan bagian samping atau depan gitu jadi kalau ini dari belakang kata pak suami yaudah gak apa-apa karena lebih dekat aja nah setelah jalan pulang disini aku gak masak ya bun paginya jadi kan cuma beli sarapan aja di tempat uni uni padang dan disini aku beli lontong pecal dua porsi itu 16.000 tapi gak pake telur ya bun ternyata disini gorengannya itu masih seribu dan masih besar-besar padahal harganya udah pada naik ya bun kadang kasihan ya lihat penjual gitu ya masih ada gak sih untungnya kalau harganya itu meroket kayak gini dan ini udah sampai rumah jadi kami lanjut makan dulu ya bun terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati